Halo semuanya, baik lagi di channel gue Jadi kali ini kita kedatangan sebuah info yang sangat menarik banget guys Dimana kita akan kedatangan yaitu adalah karakter baru X4 Lord Dan namanya adalah... Tunggu dulu sebelumnya Buat kalian yang belum subscribe, pastikan juga jangan lupa juga subscribe dan like-nya Sumpetnya lagi dapat semakin berkembang Dan buat kalian yang mau join discord gue Dan mau info-info menarik terbarulahnya terkait game Seven Night Idol Adventure Jangan lupa juga buat join discord gue Yang linknya udah gue contohin di description Nah, kita bakal langsung aja ke forum sebelah Oke, langsung aja disini kita bakal membahas terkait karakter-karakter barunya Apa aja nih guys Let's check this out Oke guys, akhirnya kita sudah ada di catatan pengembangan ke-11 Dimana di catatan pengembangan ke-11 ini Di tanggal 25 Januari nanti Kita akan kedatangan shiro baru X4 Lord Dan sesuai dengan prediksi gue ya guys Prediksi gue yang bakal keluar pertama X4 Lord tuh Bukan Kyle, bukan Karma, bukan Yonhee Tapi Theo Itu gue udah prediksi dari jaman Bahula ya guys Dari jaman masih 4 Lord keluar Itu gue udah prediksi kalo Theo bakal jadi karakter yang pertama Karena gue disini Arah gue menentukan karakter barunya itu berdasarkan map-map yang bakal nanti keluar ke depannya Nah, habis Theo ini kemungkinan besar kita bakal kedatangan X4 Lord juga Yaitu adalah Karma Nah, kita bakal bahas dua terkait Theo Nah, gue bakal sedikit spill untuk fotonya Theo Nah, inilah dia fotonya Theo Nah, kalian bisa lihat sendiri ini karakternya Dan Theo ini termasuk salah satu karakter X4 Lord Atau Kais atau ini ya guys 4 Lord of Olds Atau 4 Lord yang lampaunya sebelumnya Ace, Rin Terus siapa lagi itu namanya Ace, Rin, Lubu, Wukong Nah, sebelumnya itu adalah Theo Nah, Theo ini termasuk dalam anggota Naikro Kayak rombongannya Orly dan kawan-kawan Dan si Theo ini Itu adalah gurunya Ace Jadi Ace itu adalah muridnya si Theo Jadi, si Theo ini yang ngajarin ilmu berpedang kepada si Ace Nah, kita catat dulu guys Di sini, Theo adalah karakter jarak dekat Dan dapat aktif di berbagai konten Jadi, ini kemungkinan besar bisa masuk all content Baik PvE maupun PvP Dan menariknya lagi Dia ada ciri khas lagi guys Memberikan buff yang memperkuat kemampuan tempur party yang dibentuk Dan buff yang memperkuat dirinya Jadi, selain buff untuk dirinya Dia juga memberikan buff untuk timnya Nah, di sini gue belum tahu Apa buff yang akan diberikannya Apakah critical hit rate Final attack Critical hit damage Ataupun akurasi Tapi, kalau gue sih berharapnya critical hit rate Atau critical hit damage Kalau bisa sih critical hit rate Tapi baik Untuk si Theo ini Nah, selain itu Kemampuannya sebagai dealer Dalam memberikan damage yang kuat Berdasarkan skill Serangan yang luas Jadi, Theo ini serangannya A-O-E Catat guys Serangannya A-O-E Kemungkinan besar Serangan yang luas Nah, kita bakal lihat dulu Nanti apakah beneran A-O-E Atau enggak Cuma kalau berdasarkan teks disini Ini A-O-E ya guys Dan ia juga memiliki kemampuan Yang membantunya bertahan Nah, ini Gue gak tahu Apakah nanti akan menggunakan sistemnya Kayak lubu Efek block Atau fail Atau mungkin Immortal Nah, kita tunggu aja Apakah yang bakal bikin dia Menjadi lebih survive Nah, disini kami berharap Akan mendapatkan Akspek seorang pahlawan Yang serba bisa Jadi, ini kemungkinan besar Bakal jadi karakter Yang sangat Sangat Worth it Banget guys Ketimbang Kolaborasi kemarin Kalau kolaborasi kemarin Itu cuma Dogja harus PVE Nah, si Jong Hyuk Itu adalah di arena Ataupun tower Nah, Theo ini Serba bisa guys Nah, kita menarik banget Ini bakal lihat Bagaimana seimbangnya Theo ini guys Nah, selain itu Kita juga kedatangan Dua karakter baru lagi Yaitu adalah Zuge Liang Dan Zahara Zuge Liang termasuk Salah satu karakter Tri Kingdom Dimana Zuge Liang Merupakan karakter Hero fungsional Berarti ini adalah Hero support Pemungkinan besar ya guys Ia juga mempunyai ciri Menyerang hero jarak dekat Terlebih dahulu Nah, gue gak tahu nih Maksudnya hero fungsional Apakah dia benar support Atau gak? Nanti kita bakal lihat Dirancang untuk mencegah target Menggunakan keterampilan Dengan menerapkan Debuff keheningan Dengan serangan kritis Debuff keheningan itu apa? Oh, silence Jadi dia bakal memberikan silence Si Zuge Liang ini Nah, selain itu Dia juga akan meningkatkan Kemampuan bertahan Party ya Ini maksudnya Dengan keterampilan aura Nah, gue gak tahu nanti Kemampuan bertahan seperti apa Kita bakal lihat nanti Nah, selanjutnya Disini kita datang juga Salah satu karakter Pentagon Yaitu adalah Zahara Nah, Zahara ini Terpasuk dalam Guild Pentagon Dan pemimpin dari Shadow of Jan Gak tahu atau apa dah Guild pembunuh terkenal Zahara termasuk karakter hero melee Yang mempunyai kemampuan Untuk meningkatkan Demek critical hit rate Jadi Dia bakal meningkatkan critical hit rate Nah, gue gak tahu Critical hit rate nya Hanya pada diri Zahara sendiri Atau untuk party juga Cuman kalau dilihat Kayaknya ini hanya untuk Zahara nya doang Dan mengalami bleed ya Musuhnya Nah, selain itu Zahara juga menimbulkan Kerusakan pada banyak musuh Jadi ini AOE Dan menerapkan Debuff luka bakar Atau burn Secara bersamaan Ia memiliki kemampuan Sangat baik Untuk menguras Free Sai dengan Jumlah serangan yang banyak Berarti dia Crit serangannya adalah Multiple hit attack So, kita nantikan aja Bagaimana skillnya Zahara Cuman dari sekian banyak ini Yang gue nanti-nantikan Adalah Lord Theo ini guys Bagaimana skillnya nanti Apakah seimbai itu Atau tidak Let's see ya guys Untuk Lord Theo ini Selanjutnya Yaitu adalah Perluasan konten lagi Hewan peliharaan Sesuai yang gue bilang kemarin Kalau Hewan peliharaan atau pet Akan ditambahkan Secara banyak sekaligus Dan beneran Saja Disini Ditambahkannya Gak nanggung-nanggung 15 hewan peliharaan Kelas legendaris Akan ditampilkan oleh Game Nightmarble ini Melalui Seven Knight Idol ini guys Dan 15 ini Pasti ada 4 karakter Dari Forlord 4 karakter dari Ex-Forlord Gue gak tau 7 nya lagi Ke pet legendaris ini Apa Cuman kita tunggu aja Dan ada 4 hewan peliharaan unik Selain itu juga ada 2 Peliharaan kelas epic Nah mungkin 15 hewan peliharaan Kelas legendaris ini Mungkin antara 4-4 itu Maksudnya 7 nya udah termasuk 7 dari Seven Knight Gue gak tau Berarti cuma tambah 8 Atau gak tau Nanti kita bakal liat aja ya Guys Untuk petnya ini Nah selain itu Konten baru terkait Peliharaan Jadi ada level maksimum Perluasan dungeon Jadi dungeon akan Ditingkatkan Untuk Pet XP nya Supaya kita lebih mudah Mendapatkan pet XP Selain itu ada penambahan Konten baru Yaitu adalah Elixir Wah ini gue gak tau nih guys Maksudnya gimana nanti ya guys Bonus start dapat Ditingkatkan Hingga plus 100 level Untuk setiap hero Kita bakal nanti ajakan aja Kurang lu Asal elixir ini gimana Maksudnya Nah selain itu juga ada Event baru Great Treasurer Era Dimana acara Tradisional 7 Kesatria Akan diadakan pada tanggal 25 Dan ada kode-kode Ah siap-siap guys Panen kupon Tunggu aja nih guys Info-info untuk kupon Makanya jangan lupa guys Buat join discord gue Sekaligus pantauin channel youtube gue Nah di selanjutnya lagi Ada peningkatan kenyamanan Melalui dari fungsi Fungsi mungkin ya Fitur-fitur tambahan lainnya ya guys Terkait Game 7x idly ini Lalu ada peringkat stage Dalam crew Wah itu gak tau nih Gimana maksudnya nanti Untuk peningkatannya lagi ya Lalu kolaborasi Tentang kolaborasi Kolaborasi pertama sejak Blah-blah-blah Banyak komandan kesatria Berbagai negara datang Untuk membesarkan 7 kesatria Melalui kolaborasi Omnisian Reader ya Nah sekali lagi Mengucapkan terima kasih Oke berarti Ini hanyalah Ucapkan terima kasih ya Meskipun banyak kekurangan ya Sebenernya kalau untuk Karakternya sih Not bad lah Untuk kolaborasi ini ya Gue jujur-jujuran aja Cuman Untuk karakter kolaborasi ini Sayangnya tidak bisa Digunakan Berbagai macam konten Jadi hanya terbatas Tertentu aja Dan Tidak semua Ya Bagus untuk dipakai Gitu loh guys Kayak Sayang banget Contoh ya Skin legendary-nya Persephone itu ya Yang punya nya Yosanga Kenapa Yosanganya itu Kurang banget Dipakai Kenapa skin legendary-nya Itu ada di Yosanga Itu aja sih Sebenernya sayangnya Oke guys Kalau lebih begitu Dari gue So siapa yang udah Nantikan Lord Theo ini Siap-siap Untuk Bakar ruby kita Guys Untuk Lord Theo Oh iya Bakal sampai bintang berapa Nih guys Untuk Theo nih Kira-kira Oke Kalau lebih begitu aja Dari gue See you in the next video Dan next life So tungguin aja Nanti gue bakal Membahas Kait Karakter Theo ini Bagaimana skillnya Potensialnya Dan lain-lainnya See you in the next video Dan next life Good luck And have fun